Assalamualaikum, hai hai semuanya, bikin makanan khas bugis lagi yuk guys Makanan yang satu ini aku biasa sebutnya nasi-nasi atau juragama numpang Ini ala aku sendiri ya guys, kalian biasa sebutnya apa? Komen di bawah ya Ini aku makan satu iris saja sudah kenyang, kenapa? Karena salah satu dari bahan dasarnya yaitu ketan, ketan sendiri adalah karbohidrat sama seperti nasi Untuk bahan-bahan yang lainnya semuanya nanti akan aku tulis di bagian deskripsi Dan sekarang cuce langsung saja ke proses pembuatannya Siapkan wajan lalu masukkan santannya Dan ini yang pertama aku akan masak ketannya dulu ya guys Lalu tambahkan garam secukupnya, nanti dicicipin aja rasanya, kalau kurang asin bisa ditambahkan lagi ya guys Jika sudah mendiri seperti ini, langsung aku akan masukkan ketannya Ketannya ini sudah aku cuci bersih ya guys Dan ketannya ini akan aku masak sampai santannya menyusut Nah jika sudah menyusut seperti ini, aku akan kukus ketan ini sampai benar-benar masak ya guys Ketannya sudah masak, langsung saja aku akan masukkan dan bentuk ke dalam wadah yang sudah aku persiapkan Jadi aku akan bentuk ketan ini ke dalam wadah bulat seperti ini Tapi kalau kalian mau pakai wadah yang lain, segi empat juga boleh banget ya guys Kemudian ini ditekan-tekan, diratakan seperti ini sampai benar-benar padat ya guys Oh iya guys, aku tadi sampai lupa melapisi di bagian bawahnya plastik Ini sudah aku perbaiki ya guys, ini sudah aku kasih plastik di bagian bawahnya Jadi nanti kalau kalian mau buat, jangan lupa di bagian bawahnya ini kita lapisi plastik Agar tidak lengket ya guys Dan ini kita sisihkan dulu Lanjut aku akan buat lapisan yang keduanya Gulanya diiris-iris seperti ini ya guys Kemudian masukkan santannya yang sudah aku persiapkan juga tadi Kemudian ini kita aduk-aduk sampai gula merahnya larut Lalu masukkan tepungnya Tepungnya disini aku cukup pakai 2 bungkus saja Untuk takaran santannya, di dalam kemasannya ini ada penjelasannya, kalian bisa baca Jadi satu bungkus itu kita menggunakan 600 ml santan Nah yang paling penting kita wajib banget saring ya guys Karena banyak kotoran dari gulanya Ini juga kita saringnya harus berkali-kali agar benar-benar bersih Lalu aku akan masak, disini aku menggunakan api sedang cenderung kecil ya guys Tidak usah menggunakan api besar Dan ini diaduk terus Sampai adonan ini nanti mengental Nah ini terus diaduk Sampai ini nanti meletup-meletup seperti itu ya guys Nah meletup-meletup seperti ini Ini sudah cukup Siap kita tiriskan di atas ketan yang sudah diratakan tadi Dipadatkan Kemudian digoyang-goyang seperti ini agar rata ya guys Dan aku juga sudah buat di wadah seperti ini Ini juga aku tuangkan lapisan keduanya Diratakan juga digoyang-goyang seperti ini Nah aku juga masukkan ke wadah seperti ini Tapi ini tanpa ketan ya guys Karena ketannya habis Nah ini semua Ini kita biarkan sampai dingin dan mengeras Lalu nanti kita bisa iris Nah ini dia yang sudah dingin Aku akan keluarkan dari wadahnya Aku pindahkan ke ratakan seperti ini Nah ini mulus banget ya guys Kemudian kita akan potong sesuai dengan selera Nah ini dia guys Nasi-nasi atau jeragama numpangnya sudah selesai dibuat Dan sudah siap dinikmati Ini rasanya enak banget loh guys Kalian wajib coba ya Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa beri aku like, komen, dan subscribe ya Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Sekian video hari ini Semoga ada manfaatnya Ditunggu next video Thanks for watching Bye bye